Pemirsa Balikmaning yang siakan, Wawarabasa Cirebon. Pemirsa, rega uyah lokal meroket sewisir selama usum udang langka produksi. Lui-lui, sekian rega uyah nyentuh angka sewa rupiah per kilogram. Ketersediaan uyah lokal Unggal Dina nambah nipis, kenang langka produksi selama usum udang. Lonjakan regagen kejadi, kenang nambah setitike stok uyah ninggudang, lahan permintaan kang terus berdatangan. Ikatan Petani Garam Indonesia Ngedata, stok uyah ning Kabupaten Cirebon, kang kesisa sekian, cuma kisaran rung puluh ewu ton bayi. Karo rega sekian nyapai sewisir 100 rupiah per kilogram, kanggo uyah kualitas siji. Rega uyah gen duwe potensi terus ngalami peningkatan, ngingat produksi uyah lokal masih durung bisa dilakukan. Kenang rusake tambak, kenang banyu laut pasang, lan peralihan iklim. Sementara kuon ikatan petani garam Indonesia Ngedata terus berupaya, kanggo ningkatakan penyerapan uyah lokal. Baru sekian persiapan lahan lagi dilakukan ning wong tani, kanggo produksi uyah lokal pas usum kemarau mengarep. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon. Lahan tambak uyah ning Kabupaten Cirebon rusak, kenang banyu laut pasang. Akibatnya sampai sekian langkah produksi uyah lokal. Sewidak persen lahan tambak ning Kabupaten Cirebon rusak, kenang banyu laut pasang. Akibatnya wong tani gen masih durung bisa ngelakukan produksi luwi-luwi selama peralihan cuaca, udang masih sering kejadi. Singdata ikatan petani garam Indonesia, hampir kabupaten lahan tambak uyah ngalami kerusakan, lan masih durung bisa produksi. Padahal awal Mei, biasanya para wong tani wis ngelakukan produksi uyah. Tapi kenang iklim kang beli tentu, gawe produksi uyah lokal mandek, sampai usum kemarau ongko. Kenang langkah produksi uyah lokal, ketersediaan uyah gen terus mudun, sedangkan kebutuhan bakal uyah lokal beli anam matie. Ketua Ikatan Petani Garam Indonesia ngejelasakan, infrastruktur penunjang ning kawasan pesisir kang durung siap ngadepi air pasang atau warob, gen dadi salah siji penyebab parahe tingkat kerusakan lahan tambak uyah. Sementara kuwen tingkat duwure banyu pasang sekian lagi duwur. Lui-lui sing analisa Kementerian Kelautan, nilai ketinggian air pasang wis anan ning angka 16. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon. Pemirsa informasi sing Tegal bakal hadir sawi sejidhaniki, tetap tengguh wara basa Cirebon.